Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Rasulid Abdul Ghani di sini kita akan kongsikan antara keadaan serta teknik asas sebagai penghasilan kesan khas particle effects di dalam persekitaran aplikasi ada be after effects CC versi 2017 seperti mana yang dapat sampai-sampai kita lihat disini sekarang adalah satu contoh hasil kesan khas particle effects yang mana terdiri dari pelbagai jenis fungsi effects particle yang mana dari sini kita cuba lihat satu antaranya terdiri dari jenis particle world particle playground yang mana dapat kita lihat disini sekarang dan juga dari jenis CC particle world yang mana dapat kita hasilkan dengan mudah dan pantas serta hasil kesan khas particle bagi CC particle system itu dan juga hasil kesan khas bagi dari jenis third party plug-in yaitu trapcode particular serta hasil kesan khas particle effects yang terbaru dari jenis super luminal stardust yang dapat kita lihat disini sekarang baiklah untuk langkah pertama kita disini kita cuba lihat satu per satu pertama sekali dengan menghasilkan yang satu kondengan layar solid yang baru dengan menekan kekunci ctrl y dan namakan kondengan layar kita disini sebagai particle kita ubah nilai warna yang dikandaki klik ok dan ok seterusnya dari sini bolehlah kita pergi kepada port fungsi menu utama bagi effects simulation dan dari sini terdapat berbagai pilihan fungsi kesan khas dari jenis kategori particle effects yang mana terdiri dari jenis particle playground particle world sisi particle system itu dan juga beberapa jenis kesan khas particle lain seperti shutter wave wall pixel poly dan sebagainya lagi baiklah untuk contoh pertama kita disini kita pilih kondengan layar solid yang kita hasilkan disini pergi kepada menu item bagi effects simulation dan kita pilih usi kesan khas particle dari jenis particle playground dari sini kita dapat melihat hasil kesan khas particle playground yang ada disini terdiri dari beberapa jenis nilai properties seperti cannon grid layer explorer particle explorer dan juga hasil kesan khas simulasi bagi gravity raffle dan juga wall dan dari sini bagaimana kita mainkan hasil kesan khas particle effect yang ada di dalam komposisi kita disini kita bolehlah mengubah nilai-nilai property yang dikendaki untuk kita cuba menghasilkan kesan khas particle effect dengan nilai-nilai property yang kita kehendaki baiklah untuk langkah selanjutnya bolehlah kita cuba ubah nilai-nilai property yang di disini seperti dia dan selanjutnya kita lihat pula satu hasil kesan khas bagi effects simulation dari jenis sisi particle world yang mana kesan khas particle world yang dapat kita lihat disini adalah merupakan kesan khas particle effect dari jenis 3D yang mana ianya dapat kita lihat telah menghasilkan kesan khas percitikan particle yang mana dapat kita ubah menulis nilai-nilai property yang ada disini seperti grid and guide nilai property bagi buzz rate longevity dan juga fungsi producer untuk kita ubah nilai-nilai property yang kita kehendaki serta fungsi physics yang mana dapat kita kasihkan nilai simulasi fizik yang gede kendaki dan juga nilai property bagi particle dan dari jenis fungsi particle yang kita kendaki dan ini adalah satu hasil kesan khas particle effect dari jenis cc particle wall yang mana dapat kita hasilkan dengan mudah dan pantas sesuatu kita lihat pula satu lagi hasil kesan khas dari jenis effects simulation sisi particle system yang mana mirip kepada hasil kesan khas particle effects bagi sisi particle wall yang kita lihat sebelum ini dan dapat juga kita ubah nilai-nilai property yang ada disini seperti fungsi buzz rate longevity serta fungsi producer yang mana dapat kita tentukan nilai level juga tinggi bagi kesan khas seperti kata sebut serta fungsi similarity bagi fizik mana kita boleh tindukan nilai property seperti gravity resistance animation velocity dan sebagainya lagi dan juga kesanan nilai property bagi particle yang dapat kita pilih dari pelbagai jenis fungsi particle yang terdiri jadi pelbagai jenis serta nilai-nilai property lain seperti buzz rate death size variation dan sebagainya lagi dan untuk kasusnya kita lihat pula hasil kesan khas particle effects dari jenis third party plugin iaitu dari jenis red giant trapcode particular yang mana ini merupakan salah satu kesan khas particle effects yang paling popular bagi versi terbaru bagi versi 3.03 yang kita ada di sini kita telah disediakan dengan satu butang designer yang mana dari sini kita akan dipamerkan dengan satu panel designer yang mana membolehkan kita mencipta pelbagai hasil kesan khas particle effects menulis pilihan pelbagai jenis fungsi preset yang ada di sini selain dari itu kita juga telah disediakan dengan berbagai jenis kategori fungsi preset bagi kesan khas particular yang mana terjadi dari fungsi kategori background explosive fireworks motion graphics dan sebagainya lagi dan dari sini kita dapat juga menentukan menentukan nilai properti lain seperti fungsi properti bagi emitter particle serta fungsi shading dan juga fungsi kesan khas simulasi fisik seperti nilai gravity dan juga air serta fungsi air resistance dan auxiliary system dan sebagainya lagi dari sini kita juga boleh memilih pelbagai pilihan fungsi jenis particle effects yang kita kendaki seperti yang dapat kita lihat di sini sekarang mana ianya dapat kita setkan dengan mudah dan pantas dengan hanya menyatakan nilai property yang kita kendaki dari pilihan fungsi property yang ada di sini sekarang itu dah baiklah untuk langkah seterusnya kita lihat pula satu lagi kesan khas particle effects yang terbaru yang mana telah didatangkan ke dalam versi terdahulu bagi Adobe After Effects CC 2017 yang dikenali sebagai Superluminal Stardust yang mana merupakan satu kesan khas particle effects yang amat popular pada masa kini dan juga ianya merupakan kesan khas particle effects dari jenis node-based particle system yang mana kita dapat memilih pelbagai fungsi node dari jenis auxiliary force turbulent effects fields serta fungsi particle bagi replica dan sebagainya lagi seterusnya kita boleh hubungkan keseluruhan fungsi node yang di sini untuk kita melengkapkan keseluruhan hasil kesan khas particle effects dari jenis stardust kali ini dan apa yang menariknya tentang fungsi kesan khas particle effects baca bagi stardust kali ini untuk nilai property lagi ianya dapat kita sertakan dengan model object 3D dari jenis OBJ dan dihubungkan kepada rantai yang particle effects yang kita ada di sini berserta dengan kandungan usus sumber material yang hendak kita hubungkan ataupun sertakan ke dalam model objek 3D bagi keseluruhan rantaian kesan khas particle effects dari jenis superliminal stardust yang mana ianya turut dibekalkan dengan hasil kesan preset fungsi preset yang mana terdiri dari pelbagai jenis sama seperti yang kita lihat dari jenis kesan khas particular sebelum ini yang mana membolehkan kita mencerita dengan mudah dan pantas pelbagai pilihan fungsi preset dari jenis superliminal stardust seperti mana yang dapat sama-sama kita lihat di sini sekarang baiklah untuk langkah selesai pastikan untuk kita mengikuti keseruan seri model video tutorial yang akan disediakan kepada kita di sini selesai untuk kita mempelajari dan menguasai sepertinya keadaan penghasilan kesan khas particle effects di dalam aplikasi Adobe After Effects CC 2017 kali ini untuk itu sekian terima kasih wassalam terima kasih terima kasih terima kasih